Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, komen, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang sahabat Lugas TV Kali ini sengaja saya sambangi beberapa lurah dengan alasan pengen tahu bagaimana kinerja lurah yang ada di khususnya Kecamatan Pulau Merak Dan nanti sekitarnya kita akan merambah ke Kelurahan Silugun juga Ada beberapa juga yang sudah kita datangi dan kali ini saya berada di Kelurahan Rawah Arum Seperti apa kegiatan-kegiatan pelurahan ini dimasakkan di PPKM level 4 ini Dan seperti apa pelayanannya terhadap masyarakat sekitar Ini masih melayani ya kalau dari pagi sampai jam 8 melayani Dari jam 8, sampai jam 4 ya Kita sudah berada di lantai 2, tempatnya di ruangnya Pak Lugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Siang hari ini saya bertamu ke salah satu kelurahan yaitu Kelurahan Rawah Arum Dimana setiap kegiatan kami datang ke kelurahan-kelurahan Alhamdulillah mungkin ini yang sudah yang ke 10 ya lurah Tinggal nanti kita merambah ke kota-kota Silugun Sebagian ada beberapa yang sudah di kota Silugun Sekarang kita berada di Kelurahan Rawah Arum Seperti apa Kelurahan Rawah Arum ini dalam melayani masyarakat sekitar Dan juga seperti apa kegiatan di masa PPKM level 4 ini Apakah berjalan normal atau ada hal-hal yang dari perubahan ya Perubahan jadwal Baik langsung kita tanya di sebelah saya Sebelah kiri saya ada Pak Lugas dan ditemani oleh Ibu Kasih Silahkan memperkenalkan diri Pak Lugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Laku Rarum Menama Haji Saktugi Saya berkugas di warung ini Yang tentunya saya selalu melayani masyarakat Terutama pelayanan sehari-hari yang dilakukan Yaitu apa kebutuhan daripada masyarakat Seperti pelayan KTP Membuat keterangan waris Membuat perubahan kakak Memberi pengantar dan sebagainya Itu saya lakukan Saya insya Allah di Rarum ini tepat buka jam 8 Oleh di Ceng Dan staff juga semua sudah siap untuk memberi pelayanan Terhadap masyarakat Terhadap masyarakat Kemudian pada saat COVID-19 pandemi ini Memang ini kami Terus terang saja Harus bekerja ekstra Pak Kenapa kita ekstra? Karena saya juga ingin menjaga masyarakat kami Jangan sampai Tertular oleh Penyakit COVID-19 Namun Kalaupun saya sudah berusaha Memang ada saja Susah memang Karena mobilitas masyarakat ini Memang itulah yang sangat Betul-betul tinggi disini Pak Karena disini termasuk Daerahnya itu daerah Industri Yang di sekelilinginya Sehingga Mobilitas masyarakat itu sangat tinggi Apa untuk itu Kami juga selalu memberikan edukasi Dengan masyarakat Memberikan penyeluhan Merapatkan barisan dengan RT dan RU Untuk penjelasan Untuk menjaga COVID-19 Baik Tadi dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Sab Tunji Pak Sab Tunji Pak Sab Tunji ini sebagai Kepala Kelurahan ya Pak ya Di Rafa Harum ini Dengan sebelahnya ditemani dengan Ibu saya Silahkan Memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tristian Isi Selaku kasih pemerintahan Dan ketertiban umum Di Kelurahan Rawa Harum Baik Itu tadi perkenalan ya Sahabat Ugas TV Tadi salah satu Pak Lola Sudah menerangkan sedikit Kegiatan yang ada di Kelurahan Rawa Harum ini Dan mungkin Ditemani dengan Bukasi Mungkin Bukasi ini salah satu Yang ikut Giat terjun ke Baik ke lapangan Atau di Kelurahannya sendiri Yang pertanyaan nih Pertanyaan saya Pak Lola yang pertama Tentang PPKM ini Menurut Pak Lola seperti apa Pak Lola? PPKM ini adalah Kebijaksanaan dari Presiden Sampai ke Gubernur Ke Wali Kota atau Bupati Dan sampai kecapi sampai keluar Maka untuk itu Menurut saya Saya sebagai ASN Sebagai abdi negara Tentunya harus kita jalankan dengan sebaik-baik Jadi artinya PPKM ini sangat Bermanfaat ya Atau sangat Berguna Karena di masa Corona ini Untuk memutus mata rantai ya Pak ya Terus informasi Apakah ada yang terpapar Pak Di kelurahan rawarung ini Ya ada apa? Ada beberapa Bisa berapa? Berapa persen Pak? Dari pertama itu kita lihat sekitar 25 25 25 25 20 20 Aktif Fluktuatif naik turun Oh ya Fluktuatif ya Fluktu Fluktu Setiap seri utara Fluktu Sehingga Alhamdulillah Kami bisa tekan Yang tadi kemarin 30 Dari 20 Jadi sekarang ini 15 15 Perhari ini Sejauh ini sudah Sosialisasi kepada masyarakat Seperti apa Pak? Masyarakat itu Sudah sosialisasi Pak Jadi RTW itu kumpulkan Oh dikumpulkan Dua kali Karena banyak Karena untuk menjaga jumlah Dua session ya Pak ya Dua session RTW ini Sama RT ini Kemudian dari RT RT lah yang menyalurkan Kepada masyarakat Dan pernah kita undang-undang Di KM MUI Semua kita bekerjasama Sama ya Tapi artinya Pelayanannya Pasti tidak normal dong Pak ya Seperti yang biasanya Tidak ada penerapan Atau imbawan Atau masuk ke dalam Kelurahan ini Harus pakai masker Atau seperti apa Pak? Imbawan ya Pak Jadi Untuk masuk keluar ini Sudah sebetul Sudah saya sekat Untuk menjaga Penularan Kemudian Biasanya 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 Langsung masuk Ini Kita lakukan Pada kemarin itu Pak ya Waktu Dua-dua dan sebelumnya itu Masuk ke suci tangan Pake masker Hal majib dulu Itu wajib dilakukan ya Kalau tidak pakai masker Dia suruh pakai dulu Atau kita beri Karena kita siapkan masker Atau ada hukuman ringan Pak? Tidak ada hukuman ringan ya Tapi kalau memang Kita lagi operasi Ada lagi operasi dengan Babinsa Babinsa Biasanya dikasih Biasanya dikasih Sanksi paling push up Terus ini Ini agak sedikit Menyeripang dari PPKM Ini Kredit ini masalahnya Agak sensitif ini masalahnya Terkait Kemarin yang saya dapat Ada info Dana DPWKL Yang turun dari Kalau tidak salah Pemkot ya Atau Pak Wali ya Itu Apakah sudah berjalan Atau dari Beberapa Apakah sudah ada Yang berjalan gitu Pak Dari Dana yang DPWKL turun gitu Pak Alhamdulillah Pada saat Kita membuat Posko Setelah berjalan Dua atau lima hari Kemudian turun Dana Kita kumpulkan RT NRW disini Bahwa Sebetulnya RT itu Tidak mendapat uang Pak Makan Dapat nasib bok Ini yang di DPWKL nih Pak Oh Di DPWKL belum Kalau itu yang PPKM Kalau itu yang PPKM itu Ini yang DPWKL Oh DPWKL itu Kita berjalan Pak Karena kita itu Selalu mengadakan Apa Monitoring Penindakan Ada yang dikubur Kita ikut Kemudian juga Kita penyuluhan Pembangunannya Biasa jawaban Nak Itu kan DPWKL biasanya Ada dana Untuk posronda Biasanya Untuk posronda Kalau dana DPWKL itu Sudah berjalan Sudah berjalan Yang musola Biasanya Untuk pembangun musola Untuk pemasangan Pak Pimbrok Dan Masangan Apa Dan hasil Sudah berjalan Sudah selesai Pak Jadi Jadi Memang Sahabat Tugas TV Memang Dana yang sudah Diberikan pemerintah Terkait dana DPWKL itu Sudah berjalan Mulai dari Apa Papingblok Musola Kembangunan Dan Posronda Drenase Pemagaran kuburan Sudah Sudah semua Jadi sudah komplit Siap Dicek Jadi Itu sedikit Agak Ngelimpang Tadi itu Dari PPKM Sekarang kita lanjut Ke PPKM lagi Terus Pernah enggak sih Ada yang izin Untuk membuat keramaian Seperti Acara pernikahan Atau sunatan Di kelurahan ini Lalu Seperti apa Tindakannya Pak Yang yang minta izin Tadi tidak saya izinkan Tidak saya izinkan Karena kalau diizinkan Berarti saya menyalahi Aturan Aturan Tapi Sejauh ini Apa solusi Pak Kira-kira Setelah ditolak Pasti ada solusi Artinya Bapak memberi saran Seperti ini saja Seperti ini Kira-kira seperti apa Pak Dengan Alhamdulillah Pak Pada saat PPKM Darurat itu Ada yang mau hajat Dibatalkan 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 Mengundurkan diri Atau kalau memang ada Itu Tidak lebih dari 50 orang Dan itu Harus jaga jarak Protokol Kesehatan Tapi tetap ada Ada Jadi bisa ya Artinya Dengan ketat Ada persyaratan Terus Hubungan dengan LSM sendiri Seperti apa Pak Dengan masyarakat Atau ada Lembaga-lembaga Seperti Karang Taruna Kan Kalau saya lihat sih Tadi kebelakang Ada Karang Taruna BKK Semua sinensis Semua pendukung Karena memang Kelurahan itu Butuh Sosok pemuda-pemuda Untuk tangguh Karena itu Untuk Ngososialisasi Kan juga bisa Membantu Buat Kelurahan Jadi kita juga berpikir Pak Berikan aku 10 pemuda Daripada Orang tua Pak Soekarno Itu Soekarno kan Itu pesannya Nah terus Ini bu Bukasi ya Bukasi ini Lininya itu Di bagian apa nih Kira-kira bu Ada kesulitan Gak Misalkan Contohnya Menghadapi masyarakat Di sekitar sini Itu ada Gak pernah Gak ada Terjadi Protes Itu wajar lah Artinya Ada Pemerintah yang memang Kurang pro dan kontra Dengan peraturan Yang diberikan oleh Masyarakat Artinya Ada dong Pasti ada Masyarakat lah Yang artinya Pernah Kontra Ada Ada sih Tapi Selama ini Gak terlalu Bisa diatasi Bisa diatasi Dengan kebijakan Pak Lurahnya Seperti ini Pak Lurah pun Artinya Mempunyai keputusan Jangan 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 Dilakukan Artinya Tidak ada Penentangan Baik Sahabat Tugas TV Tadi kita udah Ngobrol-ngobrol Dengan Bukasi Dan Pak Lurahnya Sangat luar biasa Sekali Jadi semua Sudah diluapkan Oleh Pak Lurah Dana-dananya Pun Sudah Dialokasikan Kesasaran yang Tepat Tidak Sembarangan Tidak buat Jalan-jalan Sesuai dengan Prosedurnya Baik Untuk Closing Statement Barangkali dari Bukasi atau Pak Lurah Satu-satulah boleh Untuk Closing Statement Terkait Himbawan PPKM ini Seperti apa Pesannya Untuk masyarakat Silahkan Pak Jadi Saya Punya harapan Pak Kepada masyarakat Yaitu Jangan sampai Masyarakat kita Bertambah Atau bertambah Penulian Maka untuk itu Kami pesan kepada masyarakat Tolong jaga Protokol Satu-satunya Dengan sebaik-baiknya Ini Kepentingannya adalah Untuk Kita sendiri Kalau kita tidak mau Memenuhi persyaratan ini Maka tunggulah risikonya Karena Covid Atau Pandemi koronan ini Adalah Betul-betul Yaitu Kalau kita tidak Bisa menjaga Ini Bisa mati Risikonya Maka untuk itu Memang mati Ombur dari Allah Tapi semua kita Berusaha Untuk itu Saya pesan kepada masyarakat Yuk Kita terus Jaga Protokol Kesehatan ini Jangan sampai Kita tertular kembali Masyarakat kita Itu saja yang mungkin Terima kasih Sudah dibukasi silahkan Ada closing statementnya Sebetulnya sih Sama aja sih Pada dasarnya Kita sebagai Waga masyarakat Ikutilah aturan Yang ada di Pemerintah Sesuai dengan Keputusan Presiden Selalu jaga Protokol Kesehatan Mencuci tangan Memakai masker Hindari mobilitas Aturan yang ada Di masyarakat Dan Setuai Introduksi dari Presiden Sahabat Tugas TV Tadi itu pesan dan Closing statement Dari Pak Lurah dan Bukasi Semoga Bermanfaat Buat kita semua Dan semoga kita Terhindar dari Penyakit Corona Yang memang Saat ini Muwabah Yang memang Sangat menyusahkan Masyarakat juga Semoga Nyakit ini Segera berakhir Amin Itu aja Sahabat Tugas TV Kunjungan kita Hari ini Dengan Pak Lurah dan Bukasi Saya Waifirman Syekh Undur diri Dan Pak Lurah Serta Bukasi juga Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati